Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah Women News Informasi pertama kami awali dengan program studi pendidikan ekonomi Women Al-Wasliah Menjalani asesmen lapangan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIC Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Dalam rangka pengajuan akreditasi program studi Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muslim Nusantara atau Women Al-Wasliah Menjalani asesmen lapangan Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 dan 8 Juni 2023 Asesmen lapangan dilakukan oleh dua asesor dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIC Yaitu Prof. Dr. Siti Nurjana SEMSI dari Universitas Negeri Jakarta Dan Dr. Agung Winarno MM dari Universitas Negeri Malang Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi data yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Prodi Pendidikan Ekonomi ke LAMDIC Acara dimulai dengan perkenalan dan sambutan dari pihak rektorat Yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Women Al-Wasliah Bapak Dr. Firman Shah MSI Kemudian asesmen dilanjutkan dengan virtual tour sarana dan prasarana Yang digunakan oleh Prodi Pendidikan Ekonomi Setelah itu, asesor melakukan konfirmasi data kepada pimpinan unit pengelola program studi atau UPPS Terkait dengan rencana pengembangan UPPS, sistem tata pamung, sistem pengelolaan, dan lain-lain Asesor juga melakukan wawancara dengan tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna Asesmen lapangan yang kita laksanakan kemarin Sesuai dengan petunjuk dari LAMDIC Kita laksanakan secara daring Dan prosesnya, Alhamdulillah, berjalan dengan baik Apa yang diminta oleh asesor Baik dokumen maupun Fasilitas-fasilitas yang kita punya di UMN ini Semua bisa kita tunjukkan sesuai dengan keinginan asesor Memang sebelum hari H Karena selama ini kita melaksanakan akreditasi secara luring, tetap muka Ada satu semacam ketakutan bagaimana kita nanti memaparkan dokumen-dokumen itu Misalnya, nanti bagaimana sekiranya pada saat zoom berlangsung Tiba-tiba koneksi internet terputus Alhamdulillah itu tidak terjadi Dan dengan persiapan-persiapan semua tim Kesiapan dari semua unit Kesiapan dari semua yang mendukung tersananya Termasuk pimpinan Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik Dan Alhamdulillah Sekarang ini kita lihat dari status Sudah pada tahap musawarah tim di Jakarta Tinggal menunggu hasil kita Yang kita harapkan mudah-mudahan Hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan Pada asesmen lapangan kali ini Asesor banyak memberikan masukan kepada pihak prodi Terutama dalam hal tridharma perguruan tinggi dan pelacakan alumni Disarankan agar dosen dapat lebih giat Untuk memperoleh hibah baik penelitian maupun pengabdian Banyak sebetulnya masukan-masukan Mulai dari akademik Tridharma perguruan tinggi Pelacakan alumni dan lain sebagainya Banyak hal yang harus kita sempurnakan Termasuk di dalamnya penelitian-penelitian Kita harus mengupayakan secara kompetitif Agar kita banyak memperoleh hibah Yang kedua pengabdian juga sama Kita mendapatkan hibah Itu yang kita harapkan Dan itu ke depan akan kita dorong semua dosen-dosen kita Agar lebih Giat lebih termotivasi untuk mengikuti Penelitian dan pengabdian-pengabdian ini Di samping itu juga Pelacakan alumni merupakan satu unsur yang sangat dominan Mereka sampaikan Karena bagaimanapun Kemajuan prodi itu tidak lepas dari alumni-alumni Nantinya asesor akan memberikan rekomendasi kepada Lamdik Berdasarkan kegiatan asesmen lapangan Yang telah dilaksanakan di Prodi Pendidikan Ekonomi UMN Alwasliya Dari UMN Alwasliya, Tim UMN Channel mengabarkan Selanjutnya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Gelombang 1 UMN Alwasliya Mengadakan pameran proyek kepemimpinan Pameran ini menjadi wadah bagi mahasiswa Untuk memamerkan proyek inovatif yang telah dibuat Pameran proyek kepemimpinan Merupakan rangkaian akhir dari mata kuliah Proyek kepemimpinan pada program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan 2022 Untuk itu Mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Gelombang 1 UMN Alwasliya Mengadakan pameran proyek kepemimpinan Di Aula Oka Usman UMN Alwasliya Pada 9 Juni 2023 Pameran ini tidak hanya menampilkan Kreativitas dan kerjasama para mahasiswa Tetapi juga memberikan kesempatan Kepada mahasiswa untuk berbagi pengetahuan Dan pengalaman kepada rekan mahasiswa lain Pameran proyek kepemimpinan Bertujuan untuk membantu calon guru Dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan Pemecahan masalah Dan inovasi yang diperlukan Dalam dunia pendidikan Sebenarnya tujuannya adalah Membangun jiwa kepemimpinan Daripada calon guru Yang kuliah di program profesi guru ini Kegiatan ini merupakan sarananya saja Sebagai alatnya saja Substansinya adalah Ketika mereka melakukan Kegiatan itu Sisi-sisi kepemimpinan itu Bisa terbangun Secara Apa namanya Secara alami Dari mereka Bernegoisasi Menghubungi pihak-pihak Yang terkait dengan kegiatan itu Sampai mengkoordinasi Rekan sejawatnya Dan peserta yang Dibina untuk melakukan Kegiatan Kegiatan yang tadi Sudah dipamerkan tadi Jadi Intinya Jiwa kepemimpinannya itu Diharapkan bisa Terbangun Terbentuk Proyek-proyek yang dipamerkan Di antaranya adalah Membuat handicraft Membuat bukat snack Membuat ekobrik menjadi sofa Menanam kangkung hidroponik Membuat media pop-up book Ekobrin daun dan bunga Serta pendampingan penguatan literasi bahasa Inggris Melalui multimedia di rumah baca merah putih dan nausi ombak Selama pameran Pengunjung yang terdiri dari mahasiswa Grup pambung hingga dosen pembimbing Diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung Dengan mahasiswa dan mendapatkan informasi Mengenai proyek yang dipamerkan Dari hasil proyek kepemimpinan yang dilaksanakan Mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1 Tahun 2022 Telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan kita Dimana mereka itu dididik menjadi calon pemimpin Yang bisa memimpin dan bisa dipimpin Tentu ini menjadi langkah awal bagi mereka Supaya bisa membuka wawasan lebih banyak lagi Menjadi pemimpin masa depan Mungkin untuk mahasiswa gelombang 2 Kita akan membuat proyek kepemimpinannya itu Benar-benar mampu menyentuh komunitas yang sangat membutuhkan Dan mereka bisa menjadi bagian dari solusi dari masalah Harapan kami untuk selanjutnya Para mahasiswa mampu berkolaborasi pada tingkat regional Mungkin di tingkat suatu kelurahan, kabupaten jika perlu Dan hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sangat luas Salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Mengatakan bahwa dengan adanya proyek kepemimpinan ini Mereka menjadi lebih banyak belajar Terutama bagaimana caranya menjadi pemimpin Untuk kesannya sangat seru ya Karena disini kami banyak belajar Dan juga bisa berkontribusi untuk bisa menjadi pemimpin Karena disini kami belajar memanajemen waktu Dan juga ke teman-teman semua Dan juga ke peserta yang kami latih Jadi sangat seru karena bisa berkolaborasi sesama peserta Kalau tantangan dan hambatannya yang saya rasa Di waktunya Karena teman-teman disini mungkin ada kesibukan lain Jadi dari segi waktu ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan Jadi tidak tempat waktu lagi Untuk itu kami merasa ada Muncul jiwa kepemimpinan Dari yang pertama dari segi komunikasi Karena pemimpin itu harus bisa berkoordinasi dengan orang lain Itu yang pertama Lalu yang berikutnya Tentang kontribusi Kalau pemimpin itu harus berkontribusi Bukan hanya kepada dirinya sendiri Tapi kepada orang lain Disitu juga kami bisa merasa Bisa berkontribusi untuk orang lain Khususnya kepada peserta yang kami latih Dalam pemimpin ini Dari UMN Alwasliyah Nazira Anindi Faris Abdullah UMN Channel mengabarkan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton